Pemirsa penerapan ganjil genap dinilai efektif menekan angka kemacetan di Jakarta. Sebab banyak warga yang beralih menggunakan transportasi umum. Informasi selengkapnya akan disampaikan Stevilos dan Juru Kamera Yanwat Ratmansyah. Pemberlakuan ganjil genap di beberapa wilayah di Ibu Kota DKI Jakarta ini tentu saja memberikan dampak dan juga efek yang sangat baik hingga saat ini. Seperti diketahui memang sebelumnya pemberlakuan ganjil genap ini memang diperpanjang dan juga ada penambahan wilayah. Dan juga sampai saat ini khususnya untuk perhelatan Asian Games ini yang akan berakhir tanggal 2 September memang menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah. Dalam hal ini memang melihat kondisi dari pemberlakuan ganjil genap di beberapa wilayah DKI Jakarta ini memberikan efek yang sangat baik yaitu mengurai dan juga mengurangi kemacetan. Dan tentu saja dengan adanya pemberlakuan ini masyarakat juga akhirnya mulai terbiasa untuk menggunakan transportasi umum. Dan nantinya setelah usai perhelatan Asian Games ini pemerintah akan kembali untuk melakukan evaluasi apakah akan memperpanjang lagi namun dengan beberapa pertimbangan. Mungkin nanti akan dikurangi dengan jam, akan diberikan beberapa waktu dan juga khususnya untuk pada hari libur atau Sabtu dan Minggu dan libur nasional mungkin akan ditiadakan. Dan itu nanti akan dibahas kembali oleh Pemprov DKI Jakarta dan juga beberapa pihak-pihak pemerintah lainnya. Dan melihat efek dari pemberlakuan ganjil genap tentu saja kemacetan bisa diurai, masyarakat juga sudah kembali bisa menggunakan transportasi. Karena melihat dari presentasi penggunaan transportasi umum khususnya untuk Transjakarta ini meningkat 40 persen dan juga presentasi dari kecelakaan dengan adanya pemberlakuan ganjil genap ini pun menurun hingga 20 persen. Ini merupakan presentasi yang baik dan tentu saja pemerintah akan terus bisa meningkatkan guna untuk memberikan kenyamanan bagi para pengguna dan juga bagi para masyarakat Ibu Kota DKI Jakarta. Stavilos, Yanuar Atmasya, Berita 1, Jakarta.